Hai, selamat datang di Han Cooking Hai teman-teman, di video kali ini Han Cooking mau buat dessert yang super nyoklat Bikinnya mudah dan bahannya juga mudah didapat dimana aja Bisa banget nih buat jadiin jualan Yang mau jualan langsung aja ikuti cara membuatnya Ini recommended banget buat teman-teman ya Dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk mengetahui resep lebih lengkap Happy baking teman-teman Pertama, saya mau buat cake-nya dulu Siapkan wadah yang bersih Masukkan 4 butir telur utuh Pastikan telurnya yang suhu ruang ya 200 gram gula pasir Boleh dikurangi gulanya kalau nggak suka manis Untuk ukuran saya, ini manisnya sudah pas kok Secukupnya vanilla essence 1,4 sendok teh garam Ini opsional ya Mixer dengan speed rendah dulu Hingga gulanya larut Kemudian naikkan kecepatan mixer Di speed yang sedang Lalu mixer hingga kental berjejak Setelah mengembang telurnya Masukkan bahan kering dengan cara diayak Sebaiknya ayak dulu semua bahan keringnya Biar lebih mudah 50 gram bubuk coklat Aku pakai van Houten 100 gram tepung terigu Yang protein rendah Lanjut mixer dengan speed rendah hingga tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Matikan mixer Masukkan 150 gram margarin Yang sudah dicairkan Kemudian aduk lagi Hingga tercampur rata Pastikan tidak ada margarin Yang mengendap di bawah adonan ya Lalu tuang adonan ke dalam loyang Yang sudah dialasi dengan kertas roti Ukuran loyang yang saya gunakan 20 x 20 Lalu kukus selama 20-25 menit Hingga matang Lanjut Buat saus coklat Masukkan sedikit susu cair Kedalam 2 sendok teh tepung jagung Aduk rata Siapkan panci Masukkan 100 gram coklat batang 200 ml susu cair Masukkan juga air maizena yang tadi Lalu masak hingga meletup-letup dan kental kayak gini Dan sisihkan dulu 1 bungkus biskuit oreo Saya sudah sisihkan 3 keping Buat topping diatasnya Sisanya saya mau campur ke dalam krimnya Tapi krim biskuitnya Saya tidak pakai Selanjutnya buat krimnya 250 gram bubuk Whippy cream 500 ml air dingin Kocok hingga kaku Kakunya seperti ini Lalu masukkan oreo Yang sudah ditumbuk kasar Dan aduk rata Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga Setelah keknya sudah matang Ini saya mau potong-potong dulu Potongnya dadu Biar lebih mudah ditata di dalam box Terima kasih telah menonton! Lalu semprotkan krimnya Sampai full Menutupi keknya Lakukan hingga selesai Lalu timpa lagi dengan kek Dengan cara yang sama Seperti tadi Kemudian krimnya Kemudian krimnya Lakukan hal yang sama Lanjut siram dengan saus coklat Hingga menutupi krimnya Lakukan hal yang sama juga hingga selesai Terakhir beri topping di atasnya Pecahan oreo Secukupnya saja Mari kita coba teman-teman Karena sudah kemalaman Jadi saya gak sempat simpan di kulkas ya Lebih enak dinikmati pada saat dingin Semoga teman-teman suka Sampai disini ya video saya See you next time Thanks for watching And good luck